Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa salam Indonesia Saya Fira Maya kembali hadir ke hadapan anda Kali ini dalam bincang hari ini Dan tema yang akan kita angkat hari ini Sangat menarik sekali Tidak pernah bosan kita berbicara mengenai Yang baru yang ada di Yogyakarta Dan yang baru yang tarafnya internasional Apalagi kalau bukan New Yogyakarta International Airport Seperti apa selengkapnya Sudah ada narasumber yang hadir di sini Siap untuk memberikan banyak informasi Berkaitan dengan New Yogyakarta International Airport Anda juga nanti bisa ikut bertanya berkaitan dengan ini Apapun yang akan anda tanyakan Mudah-mudahan bisa terjawab nanti oleh Narasumber-narasumber yang hadir di studio Yogyakarta TV hari ini Anda nanti bisa gunakan line telepon kami Di 451-666 Atau di luar Yogyakarta Yang menyaksikan kami secara streaming Bisa di 0274-451-666 Tema kita hari ini adalah Kesiapan Dinas Pariwisata Angkasa Pura dan ASITA Dalam menghadapi New Yogyakarta International Airport Untuk itu saya langsung akan sapa terlebih dahulu Yang pertama beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Insinyur Aris Rianto MSI Selamat sore Pak Aris Selamat sore Mbak Vira Sehat Pak Aris? Alhamdulillah Kalau sudah berbicara mengenai New Yogyakarta International Airport Yang ada senyum terus Pak Aris Harus, pasti Karena akan segera jadi destinasi wisata internasional lagi Langsung Istilahnya orang Jawa jujuk langsung ke Jogja Baik Kemudian yang kedua Beliau adalah GM Angkasa Pura Kolonel penerbang Agus Pandu Purnama Selamat sore Pak Pandu Selamat sore Mbak Vira Ini dia Kalau berbicara mengenai target-targetnya Untuk pengunjungnya nanti besok berapa Itu nanti sama Pak Pandu ini ya Kemudian satu lagi Yang ini kita bisa tanyakan Sampai sejauh mana sih sebenarnya Kemudian kira-kira nanti akan Sesuai dengan target gak ya Pembangunannya gitu Ada proyek manajer pembangunan New Yogyakarta International Airport Bapak R. Sujiastono Selamat sore Pak Suji Selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Optimis Pak Optimis Akan sesuai target ya Siap Sampai sejauh ini baik-baik saja Baik-baik saja Oke Mudah-mudahan sesuai target Dan mudah-mudahan bisa sesuai juga Dengan apa yang diinginkan Seluruh warga daerah istimewa Yogyakarta Nah sebelum kita lanjutkan Berbicara banyak Berkaitan dengan Kesiapan-kesiapan Dari Dinas Baru Wisata Angkasa Pura Kemudian Asita Nanti masih akan hadir Satu narasumber lagi Kita akan saksikan terlebih dahulu Tayangan berikut ini Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Dalam bincang hari ini Menyambut kehadiran New Yogyakarta International Airport Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Melalui Dinas Pariwisata D.I.E. Semakin kencar melakukan persiapan Salah satu upaya yang kini Tengah dilakukan Yakni dengan menjalin kerjasama Dengan PT Angkasa Pura Dan para pelaku wisata di D.I.E. Melakukan promosi wisata Guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Semakin kencar melakukan persiapan Menyambut kehadiran New Yogyakarta International Airport Salah satu upaya yang kini Tengah dilakukan Yakni dengan menjalin kerjasama Dengan PT Angkasa Pura Dan para pelaku wisata di D.I.E. Di antaranya Asosiasi Travel Agent Indonesia Asita D.I.E. Dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Atau PHRI D.I.E. Kerjasama di bidang promosi Destinasi wisata ini Bertujuan meningkatkan jumlah Kunjungan wisatawan ke daerah Yang memiliki slogan Jogja Istimewa ini Kerjasama promosi bidang pariwisata ini Diharapkan di samping Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik Juga menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Untuk berduyun-duyun datang ke obyek-obyek wisata di D.I.E. dan sekitarnya Sebagai salah satu pintu masuk wisatawan Bandar Udara Internasional Adi Suncipto Yogyakarta Dilibatkan sebagai pusat layanan informasi wisata Mengambil tempat di salah satu sudut ruang kedatangan penumpang Pusat layanan informasi ini menyediakan berbagai informasi Tujuan wisata dan tempat-tempat menarik lain Yang dapat dikunjungi para calon wisatawan Tidak hanya itu Di pusat layanan informasi Yang merupakan kerjasama antara Dinas Pariwisata D.I.E. dan PT. Angkasapura ini Juga terdapat panggung pertunjukan Yang menampilkan berbagai kesenian dan budaya asli D.I.E. Kegiatan tersebut disamping menarik para wisatawan Sekaligus menyambut Jogja Travel Mart 2017 Yang akan digelar pada 15 hingga 18 Mei 2017 mendatang Dalam Jogja Travel Mart besok Diharapkan tidak hanya memberikan informasi Tentang destinasi wisata Jogja yang sudah dikenal Namun juga untuk menambah variasi produk wisata Yang dapat dipromosikan Sehingga disamping menarik wisatawan Untuk meningkatkan lama tinggal di Jogja Juga menarik bayar baru sebagai peluang bisnis Ya itu tadi sekilas tentang kesiapan Dari Dinas Pariwisata Angkasapura dan juga Asita Dalam menghadapi New Yogyakarta International Airport Biar internasional tapi tetap aja budaya-budaya Jogjanya tetap ada di sana ya Selebihnya dan selengkapnya kita akan langsung saja Sapa satu persatu Sapanya udah tadi nanya satu persatu Dengan narasumber yang sudah hadir di studio Yang pertama saya langsung ke Pak Aris dulu ini Dari Dinas Pariwisata DIY ini Sejauh mana Kalau tadi dikatakan ini adalah temanya kesiapannya ya Nah sejauh mana kesiapan Dinas Pariwisata dalam menyambut adanya New Yogyakarta International Airport Kan harus pede sekali Ini tujuan wisata loh Pak Aris Bagaimana Pak Aris? Terima kasih Mbak Fira Dengan adanya New Yogyakarta International Airport ini Betul-betul nanti akan menjadikan Yogyakarta ini semakin dikenal Semakin banyak nanti pengunjung dari wisatawan asing karena ada direct flag tentunya Oke langsung ya Kalau selama ini baru Malaysia dan Singapura Nanti harapannya ada Thailand Ada Jepang Ada Filipin Ada Australia Bahkan bisa jadi dari Eropa Karena mampu nanti dengan pesawat Boeing 777 Yang terbang 18 jam Nah ini berarti apa Jogja DIY ini harus siap Nah dalam kaitan ini Beberapa hal terkait dengan kesiapan itu Kita memang harus mengembangkan beberapa hal Pertama Pemasaran Pemasaran pariwisata ini Bisa menyangkut masalah Baik di dalam negeri maupun luar negeri Ini kita bisa mengikuti Kegiatan eksposisi maupun tabletop di luar negeri Kami pun juga membawa travel agent yang mempunyai pangsa pasar di luar negeri tersebut Kemudian di dalam negeri pun juga tetap Karena domestik Wisatawan domestik itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar Di Sambil itu, itu aspek promosi ya Juga melalui media Promosi itu kan sekarang sudah era digital ini kan Media, website, media sos Kita juga menggalang kerjasama dengan berbagai Rekan-rekan, kolega kami yang bergerak di Medsos Salah satunya adalah juga Apa yang disebut Masjo ya Masyarakat digital Yogyakarta Itu sangat memberi kontribusi Kemudian yang kedua kita mengembangkan destinasi wisata Jadi destinasi wisata ini Kalau Borobudung jadi destinasi wisata yang dikenal Dan diakui UNESCO Kita ternyata juga punya Geopark Gunung Sewu yang diakui UNESCO juga Bahkan nanti kalau dari bandara itu Sekarang kan jalur jalan lintas selatan Itu kan sudah dibangun On going progress dan nanti akan sampai Jawa Timur Ini sangat membantu nanti Aksesibilitas dan konektivitas internal di wilayah DIY ini Jadi akses dari luar negeri masuk ke Jogja Kemudian dari Jogja internal dari airport itu sendiri Konektivitas ke berbagai Tujuan wisatanya Termasuk nanti ke kotanya Ke destinasi Itu lancar Ini dari aspek Infacture Tour Kemudian konektivitas destinasi Kita mau berbanyak destinasi-destinasi yang ada Yang baik itu Aspek Turism Cultural Turism Maupun Natural Turism Ini banyak tersebar Dan juga sekarang itu CBT Community Biz Tourism Itu banyak dikembangkan Dan itu cukup menarik Baik wisatawan Dalam maupun luar negeri Nah kemudian juga aspek Industri wisata Iya Tadi di gambar disebutkan juga Ditayangkan bahwa Wari wisata Berkolaborasi Iya Dengan Pak Pandu ini Iya dari Angkasapura Dengan PHRI Juga dengan ASITA Dengan HPI Yang Pramu Wisata Indonesia Dan juga komunitas-komunitas Lintas peduli wisata Ini sangat Bagus sekali Iya Untuk bersama-sama Bagaimana mengembangkan Keparawisataan di darah Masjid Jakarta Oke Sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing Kemudian yang keempat Adalah kita Mempersiapkan betul Aspek lembagaan Dan sumber daya manusia Iya Jadi Teman-teman kita yang bergerak Baik di perhotelan Di pramu wisata Bahkan di Komunitas bis turism ini Lembaga yang ada Kita perkuat Kemudian sumber daya manusia Yang dia Bekerja di Sektor itu Kita tingkatkan kapasitasnya Sehingga Kesadaran mereka Di dalam Berfungsi menerima Wisatawan Maupun kesadaran mereka Menjadi wisatawan Itu meningkat Jadi kalau dia Seperti itu Pemahaman seperti itu Ada Kesadaran Sabta pesona Itu juga kita Masukkan kepada mereka Pemahaman itu Untuk bisa dia bertindak Melayani tamu Dengan sebaik-baiknya Jadi tuan rumah yang baik Betul Jadi Jogja menjadi Bagi wisatawan itu Jogja adalah Salah satu destinasi Wisata Indonesia Yang aman Nyaman Dan memang itu Bagus Untuk dilihat Dengan berbagai varian Baik cultural Natural Maupun man-made Dan yang pasti Menjadi destinasi wisata Yang ngeni ya Sepenging datang lagi Pengen datang lagi Oke baik Masih banyak lagi Yang akan saya Tanyakan Ke Pak Aris Juga Pak Pandu Juga Pak Suji Tapi sabar Kita akan kembali Nanti sesi yang kedua Dan Anda boleh bersiap-siap Untuk menelpon kami Bertanya berkaitan Dengan kesiapan Dari Dinas Pariwisata Angkasa Pura Dan juga ASITA Dalam menghadapi New Yogyakarta International Airport Kita akan segera kembali Setelah lagi Tetap dibincang hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!